Aktivitas ini tanpa disadari menuntut puasa kita dalam bahaya Karena kita bukan anaknya sendiri lagi, jadi sudah saatnya kita menganggap puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus Karena ketika puasa kita juga harus belajar nih untuk menahan emosi Gak boleh yang namanya marah-marah apalagi galau-galauan mikirin mantan Aduh Dan di bulan puasa kita harus benar-benar menjaga sikap Kalau bisa jangan deh deket-deket kegiatan yang bisa memicu dosa Tapi terkadang beberapa hal yang bisa kamu lakukan bisa bikin puasa kamu dalam bahaya Bek kira-kira apa aja ya Yang pertama main medsos bisa jadi nih membahayakan Kalau tiba-tiba aja nih kamu nemu update-an foto mantan sama pacar barunya Di zaman sekarang siapa yang gak punya medsos ya Scroll timeline udah sesering bernafas aja nih Nyari tau kegiatan orang lain juga gampang Tinggal liat aja dia lagi check-in dimana Karena media sosial juga lah kita tetap bisa update kabar mantan Tanpa harus sungkan-sungkan bertanya But be careful kadang keasikan stalking mantan Lalu kamu menemukan sesuatu yang diharapin nih Foto mantan dengan gebetan barunya Hatinya jadi panas, cemburu Abis deh pahala puasanya ya Karena kamu jadi emosi sehari ya Kemudian yang kedua olahraga malam saja habis terawet Soalnya kalau siang-siang gawat ya kalau dehidrasi Semua tau bahwa olahraga adalah kebutuhan tubuh Dan harus dilakukan kalau kamu ingin hidup sehat dan juga lebih lama Tapi berhubung sedang berpuasa Diganti nih jadwal olahraganya Jangan pagi-pagi atau sore-sore joggin di stadium Bisa-bisa sampai rumah langsung ambil air di kulkas gara-gara dehidrasi Maklum ya Kadang karena kehausan kamu jadi lupa kalau lagi puasa So untuk amannya olahraga di malam hari aja Ke masjid jalan kaki bisa juga Tapi pilih masjid yang jauh ya Jangan yang di depan rumah Yang selanjutnya nonton berita di TV juga terkadang bisa menyulut emosi Emang sih ya TV adalah media hiburan Tapi tidak semua yang kita lihat di sana bisa menghibur Gak sedikit juga yang malah bikin emosi berantakan Lihat aja berita-berita di TV yang bikin emosi ya Lihat siaran bola emosi juga karena tim jagoannya kalah Lihat gosip selebriti makin emosi Soalnya sebel Kenapa yang muncul itu-itu aja Nonton sinetron aduh Emosinya makin menjadi-jadi Soalnya gemes sama pemain utamanya yang diapa-apain Diam aja Oleh karena itu Kalau kamu kurang bisa jaga emosi Mending jauh-jauh aja dari TV ya Nah yang selanjutnya adalah Ngabuburi di jalan Ingat ya kondisi jalanan itu kadang menyebalkan Jangan sampai puasa kamu batal Gara-gara marah sama pengendara lainnya Guys ngabuburi jadi momen yang khas banget saat Ramadan Banyak hal yang bisa dilakukan saat menunggu beduk maghrib Yang paling asik sih jalan-jalan sama temen Kalau kamu tinggal di kota kecil Pasti banyak yang sering ngabuburi keliling kota dengan motor Tapi kalau kamu tinggal di kota besar Jangan sekali-kali melakukannya Yang ada kamu malah emosi melihat kondisi jalanan yang Mec di mana-mana ya kan Selap-selip sana sini Niatnya mau nungguin buka puasa malah jadi emosi Yang selanjutnya adalah Main game sama temen Gak apa-apa sih Asal kalau kalah Jangan ngambek dan juga tuh Ngeluarin ya semua isi kebun binatahan Selain jalan-jalan keliling kota Main game juga merupakan salah satu alternatif Kegiatan ngabuburit Yang bisa kalian coba Ingat asiknya main game sampai lupa waktu Azan Maghid gak akan terasa lama Dan biar makin selu mainnya rame-rame nih Amat temen-temen Tapi kalau kamu mainnya sama temen alias bertanding Pastikan ya yang sportif Tapi ingat Jangan kayak main anak SD Kalau kalah yaudah diterima Jangan gak terima Terus akhirnya marah-marah Batal deh ya puasanya Dan yang terakhir buat kamu nih Cowok-cowok Kalau lagi SMS-an sama ceweknya yang lagi PMS Waduh Daripada kamu emosi kan Karena salah Muluk Lebih baik udah Ditinggal tidur aja Dapat pahala Jadi guys Seperti yang sudah disepakati bersama nih PMS memang bukan moment favorit semua orang ya Baik itu untuk cewek Yang mengalami secara langsung Maupun untuk cowok yang terkena imbas ya Kalau cewek kalian sedang gak puasa Sebaiknya kamu gak terlalu sering SMS-an nih Kenapa bisa gitu? Karena bisa-bisa kamu batal Daripada kamu temenin SMS-an Tapi Kamu salah mulu ya Mendingan kamu ngajak atau tidur aja Untuk memperbanyak pahala Tapi pastinya Kamu harus mengarang alasan yang super manjur Biar cewek kamu Gak merasa kamu abaikan Bukannya gak boleh Melakukan apa-apa Tapi yang penting Kamu bisa menjaga emosi Oh puasa kan memang Untuk melatih sabat Menahan diri dari segala hawa nafsu Kalau mau main aman yaudah Tidur aja Sampai azad maghrib berkemanda Dan jauh-jauh deh dari dosa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax